Halo sahabat tani dimanapun kalian berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap beraktifitas mengelola kebun organik. Kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan tanaman gulma yang satu ini, namanya putri malu, yang jika disentuh daunnya akan terkatuk sebagai refleks gerak tikmonasti. Bagi sahabat yang hobi campur-mencampur dalam pembuatan pupuk organik cair, tentunya akar tanaman ini menjadi salah satu koleksi starter bakteri. Dan buat sahabat yang masih meragukan kehebatan putri malu, tonton video ini sampai akhir ya. Karena ada beberapa jenis bakteri yang sangat menguntungkan jika diaplikasikan pada kebun kita, terutama bisa mengembalikan kesuburan tanah secara alami yang nantinya kaya akan unsur hara dengan gulma yang satu ini. Ciri-ciri tanaman ini batangnya berduri tajam, terkadang secara tidak sengaja menyenggol batangnya kulit akan tergores luka. Daunnya majemuk berpasangan dan tangkainya juga berduri. Bunganya berwarna merah muda yang tumbuh dari ketiak tanaman. Perkembangan tanaman ini tentunya dibantu serangga. Dengan penyerbukan, tanaman menghasilkan benih dan cepat penyebarannya. Yang paling menarik dari tanaman ini di bagian akar yang menghasilkan karbon disulfida, sehingga berfungsi untuk mencegah jamur patogen. Putri malu membentuk bintil akar yang dihuni oleh bakteri pengikat nitrogen. Bakteri mampu mengubah nitrogen atmosfer sehingga dapat digunakan tanaman, di mana nitrogen adalah elemen penting untuk pertumbuhan dan reproduksi tanaman, terutama dalam proses fotosintesis. Karena kontribusi nitrogen dari tanaman ini, tanaman di sekitarnya jadi ikut tumbuh subur. Itu sebabnya gulma di sekitar putri malu sangat cepat pertumbuhannya karena kehadiran tanaman ini, sehingga dikenal sebagai PGPR. Plain growth promoting rhizobacteria atau rhizobacteri, pemacu pertumbuhan tanaman. Kemampuan putri malu untuk memfiksasi nitrogen muncul bersamaan dengan evolusi bakteri peningkat nitrogen, di mana keduanya menjalin hubungan mutualistik yang sangat mesra, menghasilkan sekitar 60% nitrogen pada tanaman ini. Apa saja yang terkandung dalam akar putri malu? Di antaranya adalah rhizobium, bakteri gram negatif aerob. Bakteri ini bersimbiosis dengan inang tertentu seperti pada tanaman kacang-kacangan. Kemudian basilus, jenis bakteri yang numpang hidup pada rhizospher akar. Bakteri ini membantu melarukan fosfat dan kalium serta menghasilkan zat perangsang tumbuh dan menekan perkembangan mikroba patogen. Kemudian pseudomonas yang juga hidup di rhizospher akar yang berguna menekan serangan penyakit layu akibat bakteri Rastonia solanakerum. Kemudian ada bakteri Actinomycite yang dikenal menghasilkan antibiotik terhadap beberapa jenis bakteri patogen yang menular di tanah. Dan Capriavidus taiwanisis, bakteri gram negatif yang berfungsi mengikat nitrogen atmosfer dan mengubahnya menjadi nutrisi siap saji untuk tanaman sekitarnya. Ada juga jenis burkhol deria yang mempunyai peranan pengikat nitrogen. Kemampuannya ini sangat dibutuhkan pada lahan yang miskin nitrogen. Nah, sahabat tani, keren kan manfaat bakteri tanaman Putri Malu? Padahal, biasanya gulma ini diberantas habis di kebun dan diganti dengan tanaman yang bernilai ekonomis. Bagaimana caranya meningkatkan unsur hara pada lahan kebun kita? Ada beberapa teknik yang digunakan dan sudah melewati uji coba penelitian. Di antaranya, membiarkan dan memperbanyak gulma Putri Malu tumbuh subur di lahan tidur, lahan sesudah panen, ataupun lahan yang kurang unsur hara. Dengan adanya bakteri-bakteri ini, kebun yang ditumbuhi gulma Putri Malu sangat kaya nitrogen, ospat, dan kalium. Jika ditanami pada lahan gersang, tentunya unsur hara akan meningkat secara drastis. Ini sudah dibuktikan dalam jurnal penelitian di Brazil. Tanah gersang menjadi kaya unsur hara dengan cara ditanami Putri Malu. Kemudian, penelitian selanjutnya mengatakan, tanaman Putri Malu adalah salah satu dari empat spesies yang mampu mengekstraksi dan mengakumulasi polutan ke dalam daunnya, terutama mengekstrak logam berat seperti tembaga, timah, dan seng dari tanah yang tercemar. Sehingga secara bertahap, racun logam berat pada tanah bisa berkurang. Dari penelitian ini, kita bisa mengembalikan kesuburan tanah dengan mudah. Untuk lahan yang baru selesai panen, biarkan tanaman Putri Malu berkembang 1 hingga 2 bulan. Sementara untuk lahan yang tandus atau kurang unsur hara, sebaiknya lebih lama sekitar 3 sampai 4 bulan. Ketika lahan akan ditanami, jangan menggunakan herbicida sintesis untuk meracuni gulma, karena akan membunuh ekosistem mikro di dalamnya. Cara membersihkannya secara manual, dicangkul atau gunakan traktor, kemudian balikan tanah bagian bawah untuk menimbun gulma ini. Seperti yang disebutkan dalam penelitian di Brazil, 60% kandungan Putri Malu adalah unsur nitrogen. Maka dalam sebulan, gulma Putri Malu yang tertimbun tanah tadi akan menjadi kompos yang tinggi unsur N, ditambah unsur P dan K yang dilarutkan oleh bakteri. Ditambah lagi unsur logam berat yang mencemari tanah kita berkurang, karena diekstrak pada daun Putri Malu. Cara ini kita sebut peremajaan lahan dengan membudidayakan gulma untuk sementara, sehingga lahan menjadi subur dan pemakaian atau pembelian pupuk secara ekonomis bisa dikurangi. Terus, bagaimana caranya agar akar tanaman ini dijadikan bakteri starter? Caranya mudah, cukup ambil sedikit saja akar tanaman Putri Malu yang tampaknya subur dan tidak ada penyakit. Kemudian bersihkan tanah yang masih menempel dan tidak perlu dicuci. Siapkan 1 liter air, gula atau melase sebanyak 100 gram. Masukkan ke dalam wadah tertutup dan biarkan difermentasi selama 14 hari. Bakteri di dalamnya akan berkembang dan siap disiramkan pada tanah kebun kita. Dosisnya cukup gunakan 1 banding 10, atau 1 liter air fermentasi dicampur ke dalam 10 liter air bersih yang berasal dari sumur atau air hujan. Jangan gunakan air pump ya, nanti bakterinya bisa berkurang atau bahkan mati. Akar Putri Malu ini biasanya dikombinasikan dengan bahan lain oleh pembuat pupuk organik. Misalnya dicampur dengan air cucian beras, air kelapa, kulit pisang, dan kentang. Sehingga bisa menambah unsur hara pada tanah yang diperoleh dari bahan pupuk organik. Oke sahabat, Demikian bahasan tentang bakteri akar Putri Malu yang sangat bermanfaat untuk lahan kebun kita. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk menjaga lahan tetap subur dan meningkatkan hasil kebun kita. Jangan lupa dukung channel ini agar terus memberikan informasi terbaik dan berbagi pengalaman. Like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Salam Organik Terima kasih telah menonton sampai akhir.